Saya Susilo Sudarman, Manajer untuk Sustainability Compliance. Saya sudah 7 tahun berada di grup ini, di April. Sebagai manajer untuk Sustainable Forest Management Policy di Sustainability, tugas utama saya adalah memastikan supplier April comply terhadap policy April, yaitu Sustainable Forest Management Policy 2.0, di mana kita menekankan zero deforestasi dari rantai pasok kita. April sangat mendukung, terutama untuk pendidikan. Jadi saya dulu didukung untuk melanjutkan kuliah saya di Master of Environmental Studies di Universitas Indonesia, di mana April membolehkan saya untuk kuliah sambilan bekerja. April juga mensupport saya untuk menyelesaikan Graduate Certificate di James Cook University dengan Major Development Practice di Australia. Tahun 2014, saya diminta oleh Manjiman untuk pindah ke Kerinci, dari Jakarta, dan waktu itu bayangan saya Kerinci adalah kota kecil, namun di sini itu ternyata sangat berbeda. Justru kami sangat kompak dan masyarakatnya sangat multi-culture dari segala berbagai penjuru dunia ada, berbagai etnis. Itulah yang membuat di sini itu menjadi sangat luar biasa. Saya mendirikan klub Vespa RAPP sejak tahun lalu, dan ini tergabung bersama saudara Vespa. Dan ini merupakan bagian dari hobi kami, para pekerja, yang kami salurkan bagi pecinta Vespa atau barang klasik. Saya mempunyai satu Vespa VBB tahun 1961, yang waktu itu tanpa sengaja saya dapatkan dengan harga yang sangat luar biasa rendah, hanya 1,7 juta. Dan saat ini bisa dibayangkan harganya itu lebih dari 30 juta. Kemudian saya dan teman-teman juga mendirikan satu komunitas adventure bernama ACRA, Adventure Club Riau Andalan. Di sini kami menghimpun kawan-kawan dan karyawan yang hobi untuk adventure seperti hiking, climbing, caving, atau di dunia air. Jadi saat ini sudah ada lebih dari 60 anggota dan akan terus bertambah. Hal paling penting di sini adalah kenapa kami mendirikan ACRA, karena Indonesia itu berada di ring of fire. Banyak sekali bencana, dan April secara perusahaan sangat aktif untuk membantu. Seperti tsunami di Aceh, kemudian gempa dan tsunami di Sumatera Barat, di Yogyakarta, dan Lombok. Dan kami harapkan ACRA yang mempunyai basic sebagai pecinta alam, mempunyai skill survival. Sehingga kita tidak menghargapkan, tetapi jika ada terjadi gempa ataupun bencana ke depan, ACRA akan siap dikirim untuk menjadi yang pertama pionir untuk bisa mempersiapkan apa-apa yang akan dibantu oleh April kemudian. Di tahun 2015, manajemen mengoper saya untuk, silah balik lagi ke Jakarta, saya bilang, oh tidak. Kerinci itu sangat nyaman, saya sangat betah berada di sini. Terima kasih telah menonton!